Calon Gubernur Jawa Barat Sudrajat melakukan kampanyenya di kawasan Car Free Day Dago. Sementara calon Gubernur Jabar lainnya, TBA Sanudin, mengunjungi tempat pelatihan banser di kawasan Ujung Berung, Bandung. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Sudrajat mendatangi kawasan Car Free Day Dago, Kota Bandung. Cagup yang diusung PKS, Gerindra, dan PAN tersebut berbaur dengan warga yang tengah menggelar berbagai aktivitas di kawasan CFD Dago, hingga melakukan senam dan berjoget bersama warga. Kita harus putus-putus memperoleh kesehatan masyarakat. Dan Car Free Day juga adalah salah satu sarana untuk memperoleh kesehatan masyarakat. Sementara Cagup TBA Sanudin, mengunjungi tempat pelatihan banser di kawasan Ujung Berung, Bandung, calon Gubernur TBA Sanudin disambut teriakan takbir. Saya ini kan balat cadangan sebagai mantan prajurit TNI. Saya nanti akan menjadi bagian dari mereka. Terlepas dari urusan calon Gubernur atau bukan calon Gubernur. Saya dari dulu merupakan bagian dari mereka. Pilkada Jawa Barat diikuti oleh empat pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Barat. Di antaranya pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Uwuru Zanul Ulung yang diusung Partai Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB. Pasangan calon nomor urut 2 TBA Sanudin Anton Carian yang diusung PDI Perjuangan. Pasangan calon nomor urut 3 Sudrajat Ahmad Saiku yang diusung PKS, Gerindra, dan PAN. Serta pasangan calon nomor urut 4 Deddy Mizuar Deddy Mulyadi yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat.